Kota Osaka adalah bagian dari wilayah Kansai, Jepang, dengan jumlah penduduk ketiga terbanyak di Jepang setelah Tokyo dan Yokohama. Di kota Osaka, saya yang ikut dalam rombongan Gubernur Sulawesi Utara dalam misa pariwisatanya berkesempatan mengunjungi salah satu destinasi wisata paling terkenal di Jepang, yakni Kastil Osaka. Kastil Osaka berada di tengah kota dan hanya membutuhkan waktu tidak terlalu lama untuk tiba di lokasi dari hotel tempat rombongan kami menginap. Kemegahan Kastil Osaka yang dominan berwarna hijau dan putih sudah bisa terlihat dari jauh dan membuat saya begitu antusias dan penasaran. Cuaca di Osaka sangat bersahabat, sehingga kami bersemangat berjalan kaki di pagi hari dari titik pemberhentian bus ke Kastil Osaka. Menikmati perjalanan ke Kastil Osaka memang sangat menyenangkan. Memasuki area kastil, pengunjung disuguhkan pemandangan indah Taman Kastil Osaka yang sangat luas. Di taman ini berjajar pohon sakura dan infonya akan lebih indah jika datang di saat musim mekar bunga khas Jepang ini, yakni di pertengahan bulan Maret. Kastil Osaka dibangun pada abad ke-16 di jaman Hideyoshi Toyotomi, seorang panglima perang paling terkenal yang mampu menyatukan Jepang saat itu. Dalam pembangunannya oleh Hideyoshi Toyotomo, Kastil Osaka dikelilingi benteng batu yang tinggi, sangat kokoh, serta dibatasi parit kolam yang sangat luas. Ini dibangun untuk melindungi kastil dari serangan musuh. Untuk bisa masuk ke Kastil Osaka, rombongan harus membayar tiket masuk 600 yen. Pengunjung rela antri demi melihat langsung kastil paling terbesar dan bersejarah di Jepang ini. Kastil Osaka memiliki 8 lantai. Lantai 1 sampai lantai 7 kini telah menjadi museum yang memajang dokumen-dokumen sejarah masa Hideyoshi Toyotomi dan replika pemugaran kastil. Dan ada juga baju besi, pedang, serta miniatur cerita perang di masa itu. Sementara, lantai 8 adalah bagian observasi di mana wisatawan bisa melihat pemandangan taman kastil yang sangat luas dan kota Osaka dengan gedung-gedung pencakar langitnya. Museum Kastil Osaka telah dikelola secara modern. Wisatawan pun bisa naik hingga ke lantai 8, fasilitas lift, namun untuk turun kembali harus melalui tangga. Meski museum Kastil Osaka dikelola secara modern, namun tidak nampak meninggalkan nilai otentik dari kastil paling terkenal ini. Lokasi taman yang bersih dan asli membuat setiap wisatawan ingin berlama-lama menikmati kemegahan Kastil Osaka. Karena kita datang ke sini dengan rombongan pemerintah, provinsi, kabupaten, seharusnya kita bisa banyak belajar dari situasi yang kita lihat saat ini, bagaimana pengelolaannya, baik infrastrukturnya maupun menikmannya, bagaimana kita membuat penikliman itu. Ini sepertinya kita melihat kemana saja, semuanya enak. Bersih dan tertarik. Berupakan satu pembelajaran. Mudah-mudahan bisa ya, Sula-Sula Utara bisa mengambil contoh. Dan selama tiga hari di sini, ada satu hal yang saya lihat yang sungguh luar biasa, itu mengenai karakter yang bisa kita tiru. Karakter orang-orang Jepang, bangsa Jepang, yang betul-betul disiplin. Ini tempat-tempat warisata yang kita kunjungi itu tidak ada tempat sampah. Tapi orang tidak sembarang buang sampah. Dan ini ya, walaupun kelihatan kecil, ini betul-betul yang bisa menjadi contoh untuk kita ke depan. Selain taman dan museum, di Kastil Osaka juga terdapat sebuah bangunan outlet, cenderamata, dan restoran. Jadi pengunjung tidak perlu khawatir perut kosong usai mengunjungi kastil. Tapi sekaligus juga bisa membeli ole-ole untuk dibawa pulang. Wisatawan juga yang tidak ingin masuk ke dalam kastil, bisa memilih berwisata dengan naik perahu di pari teraksasa sambil mengelilingi kastil atau sekedar jalan-jalan di taman kastil. Bagi Anda yang hobi traveling dan ingin berwisata di Jepang, Kastil Osaka sudah pasti menjadi tujuan yang recommended untuk dituju. Jika dari Menado, tidak perlu khawatir karena pemerintah Provinsi Sulawesi Utara telah membuka penerbangan langsung dari Menado ke Narita, Tokyo, Jepang sejak 2 Maret 2023 baru-baru ini. Doni Arai, Kompas TV Osaka, Jepang Saya Harjuno Pramudito Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital PTV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.